Intro Presiden Jokowi Dodo memuji perkembangan industri busana muslim di Indonesia yang kian hari makin digandrungi oleh masyarakat di seluruh dunia. Pernyataan ini ia sampaikan berdasarkan kesaksiannya sendiri saat berkeliling dunia di mana masyarakat internasional begitu mengandrungi desain busana muslim Indonesia. Oleh karena itu Jokowi meminta kepada para desainer agar tidak meninggalkan ciri khas Indonesia dalam mendesain busana muslim. Jokowi menilai dalam menciptakan fashion busana akan lebih baik jika memadukan antara gaya tradisional dengan modern sehingga dapat lebih menonjolkan ciri khas suatu negara. Dari sisi ekonomi Jokowi juga melihat adanya peluang ekonomi yang besar di industri fashion muslim tanah air. Dari jumlah uang sebesar 166 triliun rupiah yang berputar di industri fashion sekitar 54 triliun rupiah berasal dari industri busana muslim. Jokowi optimistis industri busana muslim Indonesia dapat menguasai pasar busana dunia. Presiden berkeyakinan sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia mode atau fashion busana muslim tanah air mempunyai kesempatan yang terbuka lebar di pasar internasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, Jokowi meminta adanya sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan desainer busana muslim. Pemirsa Lunch Talk kali ini kita akan membahas optimisme Presiden Jokowi Dodo yang melihat perkembangan dunia fashion muslim tanah air yang terus berkembang. Bahkan Presiden yakin bahwa industri fashion muslim Indonesia mampu menguasai dunia. Bersama kita sudah hadir narasumber Irna Mutiara fashion designer muslim atau muslim fashion designer Irna La Perle. Ini benar nggak pengucapan ya? Ya, itu salah satu brand saya. Sebelumnya terima kasih Mbak Irna telah hadir bersama kami dalam Lunch Talk. Ini kalau kita lihat Presiden Jokowi Dodo begitu optimis bahwa busana muslim kita atau fashion muslim kita akan mendunia. Anda melihat tanggapan dari Presiden Jokowi ini seperti apa? Ya, ini alhamdulillah ya. Jadi setelah belasan tahun kami para pelaku fashion atau khususnya busana muslim mendapat tanggapan atau respon yang sangat positif dari kepala negara atau presiden. Jadi memang Presiden optimis karena pertama memang Indonesia populasi muslimnya terbesar di dunia dan melihat kemarin pada saat ada pameran muslim fashion festival di Jakarta dan beliau melaunching atau meresmikan beliau melihat bagaimana keragaman busana muslim Indonesia kreativitas para perancangnya, para desainernya dan para pelaku industrinya. Jadi menurut Anda apa yang dioptimiskan oleh Presiden Jokowi Dodo ini cukup beralasan ya? Ya, alasannya itu. Karena para pelakunya dan para desainer atau kreatornya itu memang di Indonesia itu sangat banyak ya kalau dibanding dengan negara-negara lain. Jadi kita lihat sektor ataupun faktor-faktor pendukungnya itu sebenarnya banyak makanya itulah yang meyakinkan Presiden Jokowi mengatakan bahwa kita mampu untuk mendunia seperti itu. Nah, kalau kita membandingkan kita juga tentunya Mbak Irna sendiri punya pengalaman yang luar biasa di dunia fashion muslim ini dan juga ada Presiden Jokowi dalam setiap kunjungannya juga dipuji dengan fashion-fashion Indonesia terutama yang busana muslimnya. Apa sih mungkin yang membedakan paling tidak busana muslim karya Indonesia ini kan made in Indonesia dengan made in lainnya atau negara lainnya? Ya, ini Indonesia dengan penduduk muslim terbesar mempunyai keragaman atau cara berpakaian yang berbeda dengan negara-negara seperti Timur Tengah atau misalnya dengan Malaysia itu memang sangat berbeda. Jadi di Indonesia ini bahkan akhir-akhir ini kita mengkategorikan yang berpakaian muslim di Indonesia itu ada empat kategori. Mereka itu ada yang modern yang modern konvensional, eh modus konvensional ada modus modern, ada yang syari konvensional dan ada yang syari modern. Itu keempat kategori ini kalau dilihat itu memang berbeda-beda. Jadi berbeda cara pakenya atau misalnya pemilihan warnanya atau pemilihan detailnya. Nah, inilah yang menjadi kekayaan Indonesia yang menjadikan ini berbeda dengan negara-negara lain. Bahkan kita punya empat kategori sendiri ya. Makanya orang kalau datang ke Indonesia mau pilih yang mana aja, komplit gitu ya. Iya, betul. Mungkin kalau misalnya kita lihat Turki Turki itu kalau menurut kategori ini itu termasuknya modus konvensional. Sedangkan di Indonesia keempatnya itu ada. Sudah ada ya, jadi maksudnya jauh-jauh. Kalau misalnya Timur Tengah itu masuknya ke syari konvensional. Nah, itu dia Mbak Irna. Apakah karena memang para fashion designer sendiri melihat bahwa oh, kita bisa nih mengambil dari fashion luar untuk paling tidak dipadu-padankan dengan budaya Indonesia. Seperti itu kah hingga akhirnya kita lihat busana muslim di Indonesia pun cukup berkembang banyak atau berkembang pesat. Iya, betul. Karena Indonesia itu mempunyai konten lokal seperti misalnya bordir, tenun, sulaman. Itu kan kekayaan daerah yang bisa diangkat menjadi detail dari busana muslim itu sendiri. Nah, itu sudah menjadi kekayaan tersendiri. Jadi, seperti misalnya batik masuk busana muslim atau tenun atau sulam usus dari Lampung itu bisa menjadi suatu detail yang khas Indonesia. Dan itu yang diharapkan oleh Presiden Jokowi paling tidak mengkombain lah antara batik ataupun suasana khas Indonesia ini kain-kain khas Indonesia ini dalam busana muslim. Tapi situ sudah mulai dibikin ya? Seperti itu ya? Iya, betul. Sudah mulai diterapkan. Saya sendiri menerapkan dari sulam usus Lampung menjadi busana-busana pengantin. Itu seperti itu. Tapi memang ada caranya, cara tersendiri yaitu mentransformasi dari konten-konten lokal itu supaya terlihat modern. Supaya terlihat tetap orang suka gitu ya. Jadi, tidak terlihat kuno gitu kan. Unsur-unsur daerah itu memang sangat penting dimasukkan ke dalam fashion yang kekinian itu. Tapi bagaimana caranya kita bisa mentransformasi konten lokal itu menjadi sesuatu yang terlihat kekinian juga. Nah, itu dia. Bagaimana sih agar tadi mungkin tidak ketinggalan zaman, tapi tetap kekinian tanpa mengurangi, kita bilang menutup auratnya juga. Yang diharapkan. Nah, ini tetap dan juga busana-muslim tetap eksis. Bagaimana akhirnya para fashion designer sendiri membungkus itu menjadi satu? Ya, busana-muslim ini kan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sebenarnya kalau dibilang sebuah kanvasnya itu kanvasnya luas. Jadi, kita bisa mengolah dari mulai kerudungnya, terus kemudian bajunya, baju gamisnya, atau blusenya, atau roknya gitu kan, itu bisa diolah semua. Sedangkan konten lokal, konten lokal yang akan diaplikasikan ke dalam busana-muslim ini, kita bisa melihat apakah mau full, mau full seluruh badan misalnya, atau dari kerudung sampai busananya memakai unsur lokal, atau misalnya hanya sebagian kecil saja, sebagai ciri khasnya saja, itu bisa saja gitu kan. Nah, itu memang perlu ilmunya lah. Jadi, ilmunya jadi, apakah 30% atau 10% memadukan konten lokal dengan apa yang kanvas tadi, yang basic busana-muslimnya itu sendiri. Oke, Mbak Irna, kita akan lanjutkan perbincangan ini selesai jeda. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Lunchtime.